Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca Kita disini akan membahas lagi mengenai kartu prakerja Khususnya untuk gelombang 10 ini Sepertinya sudah bisa dilakukan untuk pendaftaran ya Khususnya untuk membuat akun Seperti verifikasi KTP dan verifikasi nomor HP Nah, kira-kira berapa sih jumlah kuota yang dibutuhkan Untuk mengisi gelombang 10 ini Nah, penjelasannya akan saya bahas pada video kali ini Jadi, jangan sampai dilewatkan ya Agar kalian tidak gagal paham Kemudian jangan lupa subscribe Oke teman-teman, untuk gelombang 9 kartu prakerja Pendaftarnya sudah resmi ditutup, tepatnya hari Senin kemarin Jadi, untuk pengumuman di gelombang 9 Ini sudah bisa dicek di dashboard akun prakerja kalian masing-masing Kalau misalkan disitu ada tulisan Anda belum berhasil Berarti Anda gagal untuk gelombang 9 itu Tapi kalau misalkan dalam proses evaluasi Berarti kita masih nunggu lagi Tapi biasanya untuk evaluasi yang lama Itu biasanya lulus Tapi tidak tahu juga ya Karena biasanya sistem itu berubah-rubah Kemarin di gelombang 8 Itu ada yang pertama itu belum berhasil Tapi kemudian dalam satu hari kemudian Dia berubah menjadi dievaluasi kembali Tapi akhirnya dia lulus ya Jadi, kalau misalkan kalian ditulis disitu belum berhasil Kalian bisa cek berkala lagi Kira-kira saya lulus apa enggak Dan saat ini untuk gelombang 9 Itu menerima 800 ribu peserta Sedangkan kuota yang disediakan pemerintah Untuk tahun ini sebesar 5,6 juta peserta Jadi, sampai saat ini Sampai di gelombang 9 Itu sudah ada sekitar 5,4 juta orang Yang sudah dinyatakan lulus kartu prakerja Nah, berarti untuk kuota di gelombang 10 Itu hanya sekitaran 200 ribu orang saja Yang akan diterima di kartu prakerja Waduh, berarti kesempatan untuk masuk Menjadi peserta kartu prakerja Sepertinya menipis ya Mengingat, pendaftaran kartu prakerja Sampai saat ini sudah banyak sekali Setiap gelombangnya itu mengalami kenaikan Jadi, mulai gelombang 6 Itu peserta atau jumlah peserta Pendaftar kartu prakerja itu Mulai meningkat ya Terakhir, kalau misalkan kita cek Di gelombang 9 kemarin Itu yang daftar ada 5,6 juta 5 jutaan orang ya Kemudian yang diterima hanya 800 ribu orang Berarti nanti di gelombang 10 Atau gelombang terakhir ini ya Jadi, nanti di tahun ini Cuma sampai gelombang 10 Kemungkinan untuk pesertanya juga semakin banyak Jadi, kesempatan kalian untuk mendapatkan Atau menjadi peserta kartu prakerja itu Cuma sedikit Karena yang diterima hanya 200 ribu orang saja Tapi, itu hanya jumlah Yang disitu ditulis saja ya Belum menjadi kepastian ya Karena sebelumnya Ada di gelombang-gelombang Sebelumnya itu Peserta yang tidak menggunakan Saldo kartu prakerjanya Untuk pelatihan itu banyak sekali Kemarin ternyata ada 180 ribu orang Yang dinonaktifkan akun prakerjanya Kemudian di blacklist Tidak bisa untuk daftar lagi Jadi, kemungkinan Yang kemarin gagal Atau yang di blacklist itu Akan dijumlahkan lagi Masuk ke gelombang 10 Tapi untuk proses pendaftarannya Tidak tahu kapan Apakah langsung sama dibarengkan dengan itu Atau enggak Kita enggak tahu Kita tunggu saja Mudah-mudahan sih Gelombang 10 ini Ada banyak ya Yang diterima Dan kalian salah satunya Kemudian Untuk teman-teman Yang pengen daftar Kartu prakerja gelombang 10 Sebaiknya Kalian sudah mulai membuat akun Dari sekarang ya Jadi, untuk pendaftaran Itu sudah mulai bisa dilakukan Dengan tahap pertama Atau dari tahap pertama Yaitu proses pembuatan akun ya Jadi, proses pembuatan akun ini Kita akan mendasarkan akun Gmail kita Ke kartu prakerja ya Kemudian disitu Kita nanti akan disuruh Untuk memverifikasi KTP Yang biasanya gagal Ini sebaiknya kalian mulai Memverifikasi KTP ya Kemudian Memverifikasi nomor HP Dan kalian akan mengerjakan Soal latihan dari kartu prakerja ini Saran saya begini Karena ya Ketika pembukaan gelombang 10 Nanti sudah muncul Biasanya kan peserta kartu prakerja ini Banyak sekali Ya, dari Yang sudah-sudah kemarin Ketika pendaftaran itu dibuka Sedangkan Banyak yang daftar Maka sistem kartu prakerja ini Sampai down ya Sehingganya banyak yang bermasalah Seperti validasi KTP itu gagal Validasi nomor HP juga gagal Semuanya hampir gagal ya Sampai seperti itu Jadi, mulai sekarang Karena ini waktunya masih senggang Dan belum banyak yang menggunakan Untuk sistem kartu prakerja Kalian bisa mulai melakukan Pendaftaran tahap 1 Yaitu proses pembuatan Akun kartu prakerja Nanti ketika kartu prakerja Gelombang 10 Sudah resmi dibuka Kalian tinggal buka Akun kalian lagi Kemudian klik gabung Maka kalian sudah tergabung Untuk gelombang 10 Atau seleksi di gelombang 10 Namun pengumumannya Itu tergantung dari pihak Kartu prakerja sendiri Biasanya ya Yang sudah-sudah Setiap gelombang Kartu prakerja itu Dibuka setiap hari kemis Hari kemis Kemudian untuk pengumumannya Atau penutupannya Itu di hari Senin Jadi, sekitar berapa hari itu Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Jadi, 5 hari Untuk seleksi Para peserta kartu prakerja Jadi, silakan Kalian Mulai untuk Membuat akun Kemudian nanti Kalian kalau misalkan Sudah muncul Pendaftaran Atau dibuka gelombang 10 Kalian tinggal klik Gabung saja Jadi, nanti kita Tidak ada masalah Untuk pendaftaran Di gelombang 10 ini Bisa lancar Seperti itu ya Untuk kalian yang sudah Mendapatkan insentif Kartu prakerja Saya ucapkan selamat Karena sudah banyak sekali Teman-teman yang mendapatkan Kartu prakerja Meskipun juga Masih banyak Teman-teman yang belum Mendapatkan insentif Kartu prakerja Karena bermasalah di kelasnya Atau tidak tahu Cara menyelesaikan Di kelasnya itu Oke, sekian dulu Untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Terus dukung channel ini Terus dukung channel ini Dengan cara subscribe Like Serta share Ke sosial media Yang kalian miliki Banyak kesalahan Dari tutur kata Yang saya ucapkan Saya mohon maaf Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih